Halo teman-teman semua, selamat bertemu kembali dalam Liputan Angrek dari Jayapura, Tanah Papua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat olafiat dalam menonton channel ini. Dan buat teman-teman yang pertama kali menonton atau bergabung dalam channel ini, selamat datang dan jangan lupa untuk menekal tombol like, subscribe, share, dan komen. Teman-teman semua tinggalkan jejak dan komentar di beranda video ini agar kita saling support bersama. Teman-teman semua jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tetap bisa mengikuti informasi-informasi angrek dari Jayapura, Tanah Papua. Teman-teman semua yang nampak dalam video ini adalah salah satu angrek endemik yang hidup di Tanah Papua, yaitu angrek species dendrobium lasiantera. Angrek lasiantera ini adalah tanaman evipid atau tanaman yang mempunyai pola hidup menempel di dahan-dahan pohon besar di hutan Papua. Dan angrek ini membutuhkan cahaya langsung yang banyak dalam pertumbuhannya, sehingga angrek ini bisa tahan terhadap sinar matahari secara langsung dari pagi hingga siang hari. Angrek lasiantera ini mempunyai bunga atau mahkota yang sangat indah dan cantik. Teman-teman semua yang ingin lebih mengenal angrek dendrobium lasiantera yang berasal dari Papua ini, berikut adalah beberapa informasi atau ciri-ciri khusus dari angrek lasiantera ini. Salah satu ciri pertama dari angrek lasiantera ini yaitu mempunyai ukuran batang besar dan keras. Ciri yang kedua yaitu anggrek ini bisa mencapai tinggi antara 1 hingga 3 meter lebih. Ciri yang ketiga dari angrek dendrobium lasiantera ini yaitu bunganya kombinasi parasio warna kuning kecoklatan, putih, merah maron dan kuning. Ciri yang keempat dari angrek dendrobium lasiantera ini yaitu dalam satu tandon bunga atau satu tangkai bunga bisa muncul antara 10 hingga 30 kuntung bunga. Dan ciri yang kelima dari angrek dendrobium lasiantera ini yaitu dimana bunganya berbentuk kilir seperti bor. Kita perhatikan ya teman-teman, batang dari angrek dendrobium lasiantera ini keras dan daunnya juga sangat keras. Dan anggrek ini memang anggrek yang cukup tinggi apabila kita tanam ya teman-teman. Saya sampaikan informasi ya teman-teman bahwa anggrek dendrobium lasiantera ini adalah anggrek asli atau merupakan anggrek endemik yang tumbuh di habitat aslinya di hutan Papua. Dan anggrek ini terdapat juga di negara tetangga seperti Papua, Nugini. Kita perhatikan ya teman-teman, anggrek dendrobium lasiantera ini mempunyai daun yang sangat hijau dan juga bentuk batangnya sangat keras berbuku-buku seperti bambu. Daunnya juga ya teman-teman keras dan tebal. Kita perhatikan ya teman-teman, ini adalah anakan atau tunas anggrek dendrobium lasiantera yang baru muncul. Di mana anggrek ini telah bertunas dari bawah. Anggrek ini telah mencapai tinggi kurang lebih 2 meter lebih ya teman-teman. Dan untuk menanam anggrek dendrobium lasiantera ini kita menggunakan media batang pakis ya teman-teman. Dan anggrek ini juga bisa kita tanam dengan cara menempel di pakis besar ataupun di media pot yang telah kita siapkan. Kita perhatikan ya bunganya teman-teman, sangat indah sekali. Di mana kombinasi warna bunga dari dendrobium lasiantera ini sangat indah sekali. Dan juga di tangkai bunganya terdapat semacam kriwil-kriwil berbentuk bor. Itu yang sangat membedakan anggrek ini berbeda dengan jenis anggrek lainnya. Teman-teman semua dalam menanam anggrek dendrobium lasiantera ini tidak terlalu sulit untuk kita laksanakan ya teman-teman. Kita hanya perlu menyiapkan media-media khusus seperti media pakis ataupun kalau tidak ada bisa menggunakan sabut kelapa atau kayu. Teman-teman semua anggrek dendrobium lasiantera ini bisa juga kita tanam di dalam pot seperti di kebun ini ya teman-teman. Kita menggunakan media tanam yaitu pakis cacah, bisa juga dengan halus atau batang-batangan berupa kasar-kasar ya teman-teman agar anggrek ini bisa tumbuh dengan cepat dan sempurna. Kita perhatikan ya teman-teman bunganya sangat indah sekali tentu teman-teman ingin memiliki anggrek dendrobium lasiantera ini. Untuk kebutuhan cahaya anggrek dendrobium lasiantera ini berkisar antara 50 hingga 80 persen ya teman-teman. Sehingga anggrek ini sangat cocok kita tanam di lapangan terbuka di sekitar rumah kita. Kita perhatikan ya teman-teman. Daunnya sangat koko dan tebal. Berdiri tegak. Ini teman-teman bunganya sangat indah sekali berbentuk kriwil-kriwil seperti stroberi ataupun mata bor. Teman-teman semua saya sampaikan bahwa anggrek dendrobium lasiantera ini adalah salah satu jenis anggrek yang dilindungi berdasarkan nampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Sehingga anggrek dendrobium lasiantera ini merupakan salah satu jenis anggrek yang dijaga oleh pemerintah agar tetap lestari dan berkembang dan tidak punah dalam kehidupannya untuk masa-masa yang akan datang. Wow, kita perhatikan ya teman-teman. Daunnya sangat hijau sekali, tebal. Dan juga batangnya yang sangat tinggi. Sangat indah sekali ya teman-teman apabila kita melihat anggrek ini di habitat aslinya di tanah Papua. Ini dia bunganya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah melihat bunga dendrobium lasiantera ini, ini ya teman-teman ya. Silahkan bisa dipoto ataupun di-share ke teman-teman yang ingin memiliki gambar bunga ini. Teman-teman semua, untuk saat ini ya, dendrobium lasiantera ini telah banyak dikembangkan atau dibudidayakan dengan cara kultur jaringan ataupun berkawinan silang untuk mendapatkan varietas paritias baru dari jenis anggrek dendrobium lasiantera ini. Beberapa jenis varietas anggrek ini yang sangat terkenal diantaranya adalah Dendrobium lasiantera sepic blue Dendrobium lasiantera red Dendrobium lasiantera flava yellow Dendrobium lasiantera jungle Dendrobium lasiantera taurinum red Dan Dendrobium my river red Teman-teman semua, sampai disini dulu liputan anggrek dendrobium lasiantera ini Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang tumbuhan anggrek yang hidup di alam Papua Sampai ketemu kembali Sukses bersama untuk kita semua Bye-bye Sampai ketemu kembali Selamat menikmati Sampai ketemu kembali Sampai ketemu kembali Sulawas Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati